Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara mendapatkan uang dari aplikasi tanpa menonton video dan juga tanpa menonton iklan. Di sini kita cukup mengerjakan beberapa tugas seperti memutar spin, menggosok kartu, hingga menjawab soal matematika yang bisa dihitung dengan menggunakan kalkulator. Oke, sangat mudah sekali bukan? Dan untuk pembayaran minimumnya di sini sangat rendah sekali teman-teman ya, yaitu minimal Rp2.000. Jadi, buat kalian yang terdesak dengan uang jajan, maka tidak perlu mencari gede-gede ya. Rp2.000-Rp5.000 sudah bisa dicairkan. Dan tidak perlu menggunakan rekening. Di sini kita bisa mencairkan dana menggunakan aplikasi dana ataupun GoPay. Dan di sini saya sudah mencoba mencairkannya Rp2.000 melalui aplikasi dana. Dan dalam hitungan beberapa menit ya, saldonya masuk Rp2.000. Bisa kalian lihat, untuk tanda bukti pembayarannya, Rp2.000 dibayarkan dari penarikan Pava Reward. Ya, sebenarnya saya mau mencari yang lebih gede lagi ya, tetapi pegel lah. Cukup Rp2.000 saja untuk contoh. Nah, di sini untuk aplikasi yang digunakan adalah Pava Reward. Aplikasi ini gratis, bisa kalian download secara langsung di Google Play Store. Oke, langkah pertama untuk bisa mendapatkan uang dari Pava Reward ini, terlebih dahulu kita harus melakukan registrasi atau pendaftaran. Pertama, di sini kita pilih daftar. Kemudian masukkan nama, email, nomor telepon yang aktif. Kemudian membuat password. Nah, di sini ada referral kode. Silahkan kalian masukkan kode saya di bawah ini. Dan setelah kalian masukkan, maka kalian akan mendapatkan poin sebesar 100. Jadi, ada reward yang kalian dapatkan dengan cuma-cuma ya, yaitu dengan memasukkan referral kode ini. Kemudian setelah itu, pilih daftar. Nah, di sini saya sudah melakukan pendaftaran ya. Kemudian di sini tugas pertama di bagian atas, yaitu Spin Well. Di sini bisa kalian lihat, di sini tugasnya kita cukup menekan spin dan akan berputar setelah kita tekan. Nah, di sini untuk kesempatannya ada 30 kali ya. Dan dari setiap putaran, pasti ada nilainya. Nah, di sini 9 poin. Tinggal kita kumpulkan sampai di bagian atas ini, sampai 30 kali pilihan kita lakukan. Kemudian selain Spin, di sini pun ada untuk menggosok kartu. Nah, tinggal kalian gosok seperti ini, maka akan didapatkan juga poin. Di sini pun sama, kita bisa melakukannya per hari sebanyak 30 kali. Kemudian di sini ada kuis memecahkan matematika. Di sini pertanyaannya tinggal kita jawab saja, dan di bagian bawah ini ada pilihan. Misalnya pilihannya, saya pilih yang bagian atas, maka kalau benar kita akan mendapatkan poin. Kemudian di sini ada bonus FAPA Lucky. Nah, kalau misalnya kita pilih, kadang-kadang di sini kita mendapatkan 100 poin secara cuma-cuma. Tapi ini nggak selalu ya, dalam satu hari hanya ada satu kesempatan. Kemudian ada lagi KAPK Coin. Di sini tinggal kita masukkan kode yang ada di bagian atas ini. Seperti ini, R7F335. Jika sudah, tinggal kita kirimkan. Nah, berikutnya kita akan mendapatkan poin. Dan ini pun sama, dalam sehari kita bisa melakukannya sebanyak 30 kali. Oke, jika poin sudah terkumpul Rp2.000 seperti yang poin saya ini, maka kita bisa mencairkannya dengan mudah sekali. Nah, untuk melakukan pencairan, di sini kita pilih akun Anda. Kemudian pilih Withdraw. Setelah itu kita tentukan untuk pembayarannya, mau menggunakan dana ataupun GoPay. Di sini saya menggunakan dana ya. Ya, di sini kita masukkan untuk nomor dana kita. Berikutnya di bagian bawah, kita masukkan jumlah koin yang akan kita tukar. Misalnya Rp2.000, yang nanti akan ditukar dengan uang Rp2.000. Setelah itu pilih Withdraw. Konfirmasi, pilih ya. Dan berikutnya, setelah 1 jam, kemudian saya dapat notifikasi bahwa saya mendapatkan transfer Rp2.000 dari Pava Reward. Ya, di sini untuk saldonya sudah masuk ya. Kemudian kita lihat untuk riwayat pembayarannya. Oke, dan benar saja untuk Rp2.000 ini saya dapatkan dari Pava Reward. Jadinya dia benar-benar membayar ya. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk mendapatkan uang dari aplikasi Pava. Dan semoga tutorialan singkat ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.